Welcome back to my video Apa teman-teman? Karena sekian lama udah gak upload video Berkat program di rumah aja Kali ini akhirnya kesampaian Edit video perjalanan pertama aku Melakukan ibadah umroh bersama keluarga Sebelum aku lanjut pengalamanku Dan cerita di balik perjalananku Please like and share video ini ya Serta jangan lupa subscribe-nya Biar aku makin semangat lagi Bikin konten yang beragam lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Masih semangat? Semangat dong Walaupun sekarang sedang dalam menjalankan Program di rumah aja Kita harus tetap lebih kreatif lagi Walaupun hanya dari rumah Dan kali ini aku mau cerita tentang Perjalanan aku berangkat perdana Pertama kalinya aku berangkat umroh Dan kisah di balik Berangkatnya aku Bisa berangkat aku ke sana Karena impian semua umat Islam di dunia adalah Bisa berangkat ke Tanah Suci Ya Oke Aku mulai pertama kali aku cerita dari Kok bisa? Kok bisa berangkat? Padahal latar belakangnya adalah Waktu itu aku memang bener-bener pengen banget Jadi usaha yang aku kumpulkan Uang yang aku kumpulkan dari usaha itu Akhirnya aku tabung-tabung-tabung Supaya bisa berangkat umroh Jadi memang dari sekitar 2 tahun yang lalu Aku tuh keinginan udah semakin kuat Kalau aku pengen berangkat Aku pengen berangkat Jadi menabung lah Jadi biasanya kita kan kalau Ada keinginan biasanya ya Ada obsesi dan cita-cita Bagaimana caranya bisa terwujud Nah akhirnya begitu lah Pokoknya aku kumpulkan uang Gimana sampai aku Bisa berangkat umroh bersama suami tentunya Gak mungkin sendiri ya kan Jadi akhirnya waktu itu Di bulan November ya 2019 Itu uangnya udah terkumpul Alhamdulillah Dan aku merasa aku udah siap nih Mau berangkat umroh Dan akhirnya niatan aku itu Aku sampein ke mamaku waktu itu Terus aku bilang Ma aku udah siapin uang Udah cukup untuk berangkat aku dan suami Jadi aku pengen berangkat deh tahun ini Aku bilang kayak gitu Terus mamaku bilang gini Oke kamu udah punya uang Udah cukup untuk berangkat umroh Oke berarti kamu udah mampu Untuk berangkat Kalau udah mampu Kenapa yang wajib kamu tidak lakukan duluan Kenapa yang sunah duluan Karena umroh itu kan sunah Sementara haji itu wajib apabila mampu Sementara uangnya udah terkumpul Kan berarti udah wajib dong Untuk mendaftar haji Terus dalam semangatku yang menggebu-gebu saat itu Karena uang udah terkumpul Dan aku udah bisa daftar umroh Akhirnya aku mulai down lagi Kenapa? Karena ya berarti aku gak bisa berangkat dong Berarti rezekiku emang gak bisa berangkat nih Gitu pikirku ya Terus Habis itu Ya udah sih ya Jadi udah diskusi juga dengan suami Akhirnya suami juga bilang Bener sih udah ditanya juga ke pak ustadz Kalau kita udah punya biaya itu Berarti kita udah mampu Harus saksanakan dulu yang Yang wajibnya dulu Yaitu daftar hajinya dulu Yaudah lah ya Pupus waktu itu Pupus waktu itu Keinginan untuk 2019 Bisa berangkat umroh Oke Akhirnya Dengan semua Uang yang kita punya Yang udah kita kumpulkan itu Kita daftarlah Haji Waktu itu Dan you know what guys Antriannya Waktu itu Aku dapet antrian 24 tahun lagi Which is Kalau aku berangkat Juga tua Karena padahal Mamaku udah bilang Daftarlah haji cepet-cepet Biar nanti Kalau udah waktunya Kamu masih muda Ternyata Kalau 24 tahun lagi Ya aku udah Udah separuh bayar Lebih lah Oke berarti Memang rezekiku Berangkat Berangkat haji Kalau memang Umurnya dipanjangkan Ya di usia 50 tahun ke atas Ya kan ya Oke Setelah selesai Aku daftar Haji Akhirnya Gak ada lagi dong Uangnya Untuk berangkat Umroh Ya udah deh Gitu Tapi akhirnya Aku dan suami Semangat untuk Nabung lagi Nabung lagi Nabung lagi Dan berdoa Gimana caranya Ya Allah Aku pengen berangkat Aku pengen berangkat Entah bagaimana caranya Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Gak tau gimana caranya Uang aku kekumpul lagi Dalam waktu Kurang dari 2 bulan Kurang dari 2 bulan Uang aku udah terkumpul lagi Untuk berangkat Umroh itu Gimana caranya Aku mesti berangkat Dan akhirnya Kebetulan juga Memang dasar Rezeki nomplok Kali ya Tante sama mamaku Itu ada planning Emang mau umroh Dan tadinya pengen Gentian Gitu kan Tapi ternyata Kita pun juga Kepengen Barengan Gitu Gimana lucu kali ya Seru kali ya Kalau berangkatnya barengan Mama sama Tante ku juga Akhirnya Karena memang kita Udah punya Paspor Jadi Ngurusnya tuh Hanya dalam waktu Seminggu deh Seminggu ngurusnya Udah selesai Perlengkapan semua Udah beres semuanya Dan akhirnya Alhamdulillah Di awal 2020 Tepatnya di tanggal 16 Januari 2020 Kita berangkat Tuh puasa Allah ya Kalau memang rejeki Kita mau dikasih berangkat Mari berangkat aja Mau gimana caranya Walaupun Awalnya aku Gak pernah Terpikir sama sekali Gimana caranya Kami bisa ngumpulin uang Dalam waktu Dua bulan Kurang dari dua bulan Bisa Dapetin uang kembali Untuk ngedaftar umrah Akhirnya bisa berangkat Alhamdulillah Lalu itu kita sampai Di bandara Jedah Itu subuh banget Subuh banget Bahkan bisa dibilang Seperti 3 malam gitu Dan akhirnya Melakukan perjalanan 5 jam Ke kota Madinah Ini video adalah Perjalanan kami Sudah Sedikit lagi Mau sampai Di kota Madinah Ini tepatnya Di pukul Kurang lebih Pukul 6 pagi Oh ya teman-teman Aku mau cerita Satu case Buat kalian Menurut kalian Ini bisa dijadikan Pelajaran khususnya Untuk jamaah perempuan Jadi Waktu itu Sebelum keberangkatan Jadi ceritanya Aku nih dalam Keadaan Masih datang bulan Kemudian aku Kontrol 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 Tanya sini Tanya situ Ya kan Gimana nih Jangan ini menghentikan Gitu kan Karena memang Kebetulan Siklus menstruasi Aku gak lancar Jadi memang Aku gak berani Menetapkan Oke tanggal sekian Tuh Tanggal sekian Tuh udah bersih Gitu Enggak Dan ternyata Di H-8 Kalau gak salah Atau H-7 Gitu H-7 keberangkatan Dari Indonesia Itu ternyata Aku baru mau Mens Gitu ya Dan akhirnya Dilema Ya ampun Gimana dong Ini hari yang aku Nantikan Ternyata Datang bulan Pula Gitu kan ya Jadi akhirnya Waktu itu Aku disarankan Di perjalanan Ketika Mau berangkat Itu baru dimulai Minum Primolud Itu yang dianjurkan Oleh orang travel Juga Sama bidan Juga Sama dokter Tempat aku konsul Juga Itu diminum Untuk Menghentikan Perdarahannya Kemudian harus Diminum Setiap hari Sepanjang Melakukan Perjalanan Umrah Hingga pulang Apabila memang Ingin bersih Gitu ya Dari pergi Sampai pulang Oke Dan Kondisinya Waktu itu Aku udah minum Ya Aku udah minum Di Awal perjalanan Ya Tapi dia kan Memang gak Serta-merta Langsung Berhenti ya Jadi memang Aku pasti jeda Dari mulai Awal perjalanan Aku udah minum Terus Di tengah-tengah Perjalanan Itu ternyata Masih ada Pokoknya yang penting Ketika aku berada Di Mekah Aku harus udah bersih Aja gitu Dan ternyata Alhamdulillah Ketika sampai di Madinah Aku mandi Aku liat udah gak ada lagi Udah bersih Ya Ya kan Dan Menurut aku Bersihnya aku Itu adalah Karena memang Jadwal menstruasi Aku dari Hamin 7 sebelum Berangkat Tak fikir Itu memang udah Jadwalnya berhenti Oke Itu bodohnya aku Dan guys Ini jadikan pelajaran Buat kalian Bahwasannya Bagi kita-kita yang subur Dan masih Memiliki Siklus menstruasi Siap-siap Dengan Langkah ini Dan jangan pernah Kalian lelaikan Seperti aku Jadi ceritanya Aku masih Masih rutin Rutin minum Di Madinah Aku masih minum Bersih Pokoknya aku bisa Melakukan ibadah Serangkaian ibadah Semua aku jalani Ya kan Dan ternyata Ketika aku sampai di Mekah Ini udah lupa Oke Yang namanya manusia Itu tempatnya hilaf Tempatnya lupa Dan akhirnya Aku lupa Untuk meminum Dua kali waktu Minum Itu aku gak minum Si primulutnya ini Dan hasilnya Guys Tau sendiri dong ya Dia mulai keluar lagi Dan keluarnya mulai banyak Dan akhirnya aku menangis Aku stress Di situ Karena Ya Allah Akhirnya aku udah di Mekah Aku mau ibadah Nih gitu Untuk Untuk Umroh yang pertama Itu aku dapet Gitu Nah di umroh kedua itu Yang orang-orang lagi Umroh kedua Itu aku gak dapet Gak ikutan umroh kedua Guys Gimana sedihnya aku Ya kan Kalian tau Dan akhirnya Di situ baru aku menyadari bahwa Ya ampun Bodoh banget Aku Itu kan karena Aku gak minum primulut Gitu Jadi akhirnya aku tekan Ini mungkin Di luar dari anjuran dokter juga Bahwa Aku tekannya sekali Dua pil langsung Dan tiga kali sehari Dan akhirnya Kurang dari 24 jam Itu berhenti Dan akhirnya Seterusnya Aku bisa ibadah lagi Untungnya lagi Kita ada tiga kali Putaran umroh Ya tiga kali umroh Sorry Tiga kali umroh Dan akhirnya aku di umroh yang ketiga Aku bisa dapet ibadah lagi Gitu Alhamdulillah Jadi buat teman-teman Perempuan yang masih subur Masih ada siklus menstruasinya Tolong dicatat baik-baik Bahwa siapkan primulut Ini juga anjuran Dari beberapa teman-teman aku Yang orang kesehatan juga Untuk melakukan ibadah umroh Baik kalian sudah tau jadwalnya Ataupun gak tau jadwalnya Siapkan aja primulut Minimal dua pack Dua keping panjang itu Dibawa minimal Dibawa ketika beribadah Kali-kali kan Kita kalau lagi stres Keluar sendiri Jadi wajib diminum aja Buat kalian yang masih Di masa subur Assalamualaikum Nah pagi ini cerah sekali Kita ke Masjid Nabawi Ini tujuan pertama kita Ke Masjid Nabawi Walaupun udah jam segini Ini udah jam 11 Tapi masih dingin banget Dan kita lupa bawa Jacket Jadi Ada kedinginan Jadi jangan lupa Dimanapun pintu yang kalian masuki Nanti keluarnya harus di pintu yang sama ya Kalau kita lagi masuk di Pintu 25 Selurusan hotel Jadi keluar hotel Langsung kelihatan pintu 25 Hari panas Tapi dingin ya teh Dingin banget Kedinginan ya pak Kalau kita sih pake baju Berhapis-hapis ya Jadi Lumayan lah ya Baik zam zam Ibu Nila Ibu Nila Pramita Minum dulu bu Jangan cuma diambil bu Diminumin dulu bu Maaf ya teman-teman Aku gak ambil banyak video Ketika aku berada di dalam Masjid Nabawi Karena aku pikir Saatnya ibadah Tidak perlu diekspos Ya Biar urusan aku Dan Tuhan saja Dan setelah sampai di luar Ini aku baru bisa videokan lagi Ini suasana Setelah sholat Jumat Kalau di Madinah Itu biasanya setelah sholat Itu akan ada lagi Sholat Jenazah Jadi Setiap waktu sholat Itu setelah sholat Wajib Akan ada sholat jenazah Dan raminya selalu begini Setiap waktu Saatnya yenazah selamat menikmati 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 Hati-hati, karena kita kesitu sebenarnya Niat utamanya bukan mau jalan-jalan Kan mau ibadah, jangan sampai Gara-gara kalian jalan-jalan Kepleset, terjadi sesuatu Ibadahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi makanan tetap pakai piring Kirain emang Hollywood gitu Ini yang namanya nasi mandi Masya Allah berasnya panjang Nah teman-teman demikian perjalanan singkat aku Pertama kalinya menginjakan kaki di kota Mekah dan Madinah Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi Dan juga ada pelajaran yang bisa kita petik Dari pengalaman aku Khususnya untuk perempuan Yang ingin menjalankan Ibadah umroh dan haji Mohon diingat lagi Pengalaman yang udah terjadi pada aku Jangan sampai kalian terjadi Oke Dan ini baru dua bulan berlalu Dari perjalanan umrohku waktu itu Tapi kali ini aku Masya Allah aku udah rindu lagi Pengen datang ke sana Mudah-mudahan Allah memberiku rejeki Dimampukan lagi Supaya aku dan kalian semua Bisa juga melakukan ibadah umroh Kepanah suci Mekah Dan juga Madinah Sampai di Jabal Sur Yang mana dia Yang paling tinggi Makan Sambal 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 Makan ya ibu Coba dulu Eh Uyuk Allahu Akbar Ayo nikmatin Nikmatin Sambal